Hai Scorpio, selamat datang di bacaan bonus. Kali ini saya akan menggunakan deck yang namanya Healing with the Fairies Oracle Card. Saya menggunakan sebaran yang disebut dengan Celtic Cross dan sudah mengambil 10 kartunya dan mencari semua yang jumping. Kita mulai aja Scorpio dengan kartu pertama atau yang biasa disebut dengan Core atau intinya atau yang paling di tengah kalau di sini disebut sebagai pertanyaan utama dan situasi yang sedang dihadapi oleh Scorpio. Di sini adalah Awakening Your True Self. You're beginning to recover your natural identity including your old sense of humor, interest, passion, and desires. Trust that any confusion or changes you're currently experiencing are part of your helpful evolution. Jelas kalau dari keterangannya di sini Awakening Your True Self adalah sebuah proses cukup panjang dan ada perubahan yang besar yang jelas membuat seseorang itu tidak nyaman terutama karena ini terkait dengan identitas diri. Bagaimana kita mengenali diri sendiri yang tadinya kita berpikir tentang satu hal ternyata seperti menemukan sesuatu yang baru informasi baru, pemahaman baru atau perasaan yang baru yang membuat kita merasa tidak lagi seperti yang dulu. Masalahnya atau kartu yang crossing Celtic Cross Spread yang second card adalah magic of nature atau masalah utamanya. Apa yang bisa kita dapat dari keterangannya adalah Spend time outdoors Among the flowers, plants, and trees Nature has powerful gifts that she wants to share with you including ideas, information, and healing energy. Jadi kalau di sini jelasnya adalah sepertinya masalahnya adalah tidak terlalu dekat dengan nature apapun bisa dimaknai sesuai dengan situasinya tapi yang terpikirkan oleh saya sekarang adalah terlalu banyak bekerja terlalu banyak menggunakan alat komunikasi alat teknologi yang membuat semua menjadi serba instan kalau misalnya instannya itu dalam pekerjaan, komputer, sistem informasi barangkali itu yang membuat rasanya melihat nature sudah tidak lagi menarik atau kalau misalnya dalam kondisi yang lain yang berbeda bukan perkara teknologi yang seperti itu tapi adalah setiap hari terlibat atau bergumul dengan masalah-masalah yang dari ruangan ke ruangan dari orang ke orang yang tidak melibatkan sesuatu yang membuat Scorpio barangkali punya perasaan yang tidak tidak bisa lepas jadi ada sesuatu yang memang kehidupannya menjadi tidak seimbang karena keseimbangan adalah cirinya alam dan basis situation disini adalah body movement dan saya melihatnya juga hal yang sama jadi barangkali ini mesejenya buat beberapa orang tidak semua orang tetapi yang saya tangkap dari tiga kartu pertama adalah terlalu banyak duduk di kantor bergumul dengan alat teknologi dan tidak ada gerakan tubuh tidak ada olahraga tidak ada hal yang membuat kehidupannya seimbang yang lalu jadi yang sudah pernah dilakukan disini disebut dengan passing related to the situation adalah environmental awareness jadi sebenarnya bukannya tidak mengerti Scorpio mengerti tapi barangkali tidak memberi waktu khusus untuk kehidupan seimbang jadi ini adalah keputusan entah karena memang terdesak oleh waktu atau mungkin ada situasi yang lain yang menyebabkan tidak memungkinkan buat Scorpio untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sehat yang dipikirkan sekarang adalah making new friends barangkali untuk perubahan itu diperlukan lingkungan yang berbeda kalau terus berada di lingkungan yang sama setiap hari ya itu tidak bisa keluar dari situasi yang melingkupi Scorpio sekarang jadi apa yang terjadi kemudian adalah semua hal faktor-faktor alasan-alasan kenapa Scorpio tetap berada di satu tempat tanpa bisa keluar dari situasi akhirnya menjadi lebih dilepaskan let go letting go jadi akhirnya kan dulu pasti tidak keluar dari satu lingkungan karena ada tekanan yang membuat bertahan di situ apapun yang membuat bertahan di situ sepertinya sudah bisa dikesampingkan ya ke depan nah the power you can demonstrate in this situation adalah financial flow ya ini bisa berarti memang karena sekarang katakanlah sudah cukup punya pendanaan sehingga tidak harus kejar tayang lagi ya tanda petik mungkin kejar tayang adalah satu pekerjaan yang harus ngotot karena kalau tidak diperoleh maka katakanlah kejar storannya tidak bisa diperoleh nah hal ini adalah mencari cara supaya ya kalau memang tadi dibutuhkan segera barangkali ada cara lain untuk mendapatkan apapun income atau pemasukan atau input apapun yang membuat Scorpio bisa terlepas dari situasi yang mengekang tersebut impact from the people around you atau dari lingkungan adalah family harmony barangkali dukungan dari keluarga sangat penting buat Scorpio saat ini untuk bisa keluar dari tekanan lingkungan yang membuat Scorpio tidak bisa menjalani hidup yang sehat your hope and fear disini tertulis sexuality barangkali memang ini kehidupan yang harus diperbaiki ya seksualitas atau kalau kita bicara mengenai energinya energinya tidak hanya terkait seksualitas tetapi juga katakanlah memang ada pendanaan atau kepemilikan bersama yang itu harus diselesaikan terlebih dahulu jadi energi ini datang sebenarnya adalah energi dari Scorpio sendiri dan final conclusion of the question atau outcome nya be honest with yourself itu bermakna bahwa ketika ini bisa diatasi dengan baik dan bisa menjadi diri apa adanya semua akan menjadi baik-baik saja oke Scorpio semoga membantu salam hati dan cahaya dan cahaya dan cahaya dan cahaya dan cahaya